Otorita Ibu Kota Nusantara akan memastikan pengumuman hasil rekomendasi dan evaluasi tim penilai uji coba atau proof of concept Trem Otonom Terpadu. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara, Mohamed Ali Brawi, memastikan hal tersebut kepada Kompas.com pada Selasa 15 Oktober 2024. Menurutnya, tim penilai POC Trem Otonom Terpadu sudah melakukan beberapa kali penilaian evaluasi dengan menjalankan sejumlah skenario operasional. Hal ini mencakup kecepatan dengan batas tertentu, kapasitas, terutama mekanisme operasional tanpa awak, pergerakan, dan lain hal sebagainya. Sebelumnya, Trem Otonom Terpadu bertenaga listrik yang didatangkan langsung dari China tersebut telah diuji coba oleh Presiden Jokowi Dodo, jelangkut ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden berharap, transportasi ini tidak hanya digunakan di IKN, namun juga kota-kota lainnya di Indonesia. Menurut Jokowi, salah satu kelebihan dari penggunaan Trem Otonom Terpadu ialah biayanya yang relatif murah. Pengoperasian kereta tidak berbasis rel dan cukup menggunakan jalan yang sudah ada, sehingga tidak membutuhkan pembangunan infrastruktur. Namun, sayangnya menurut Jokowi, masalah yang sekarang ini masih dihadapi ialah ukuran jalan di kota-kota besar yang kurang lebar. Trem Otonom Terpadu merupakan teknologi baru di mode transportasi darat, menggabungkan sistem transportasi light rapid transit atau LRT, atau kereta ringan, dan autonomous bus. Kehadiran dan uji coba Trem Otonom Terpadu ini menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota yang ramah lingkungan dan berbasis teknologi canggih, sekaligus menjadi contoh bagi pengembahan kota-kota lain di Indonesia. Terima kasih telah menonton!